Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat 10 dari bulan 2 tahun 2021 berjudul Kesabaran yang Tegun Diceritakan oleh Alejandro dari Kolumbia Suatu pagi Alejandro yang berusia 3 tahun terbangun sambil menangis di tempat tidurnya di Santa Marta, Kolumbia Ibunya datang berlari, apa yang terjadi? dia bertanya Alejandro mengatakan dia mengalami mimpi yang menakutkan Bu, aku bermimpi bahwa ibu akan tersesat di lautan api dan pelerang, kata anak kecil itu Ibu terjengang, dia tidak pernah berbicara dengan Alejandro tentang bagaimana Alkitab mengatakan orang jahat akan mati dalam melakukannya Lautan api setelah kedatangan Yesus kedua kali Bagaimana kamu bisa berbicara tentang lautan api jika saya tidak pernah memberitahumu tentang itu? dia bertanya Alejandro berkata, dia telah melihat lautan api dalam mimpinya Dia mengalami mimpi yang sama berulang kali dan dia tetap bangun sambil menangis setiap saat Suatu hari anak itu mendatangi ibu dengan permintaan yang tidak biasa Bu, saya ingin pergi ke gereja, katanya Ibu dibesarkan dalam keluarga Masai Advent hari ketujuh, tetapi sudah lama dia tidak pergi ke gereja Dia tidak tahu dari mana Alejandro mendengar tentang gereja Jangan terlalu menyebalkan, katanya Alejandro menangis, dia pergi ke kamarnya dan di kamar dia menangis lagi Setelah tidak bisa menangis lagi, dia kembali kepada ibu Bu, aku ingin pergi ke gereja, dia berkata Ibu tidak senang Berhenti Saya tidak ingin kamu pergi ke gereja, katanya Ini terjadi hari demi hari Akhirnya, ibu membawa anak laki-laki itu ke gereja Advent pada hari sabat Alejandro sangat gembira dan memohon untuk kembali pada sabat berikutnya Ibu membawanya Setelah beberapa saat, dia mengetahui bahwa gereja juga mengadakan pertemuan selama seminggu Dan dia memohon untuk pergi Ibunya membawanya ke pertemuan doa pada hari minggu, kamis, dan jumat malam Tetapi itu belum juga cukup Apakah ada hari-hari lain supaya kita bisa pergi juga, dia memohon Setelah beberapa bulan, Alejandro pindah bersama ibu, ayah, dan kakak laki-lakinya ke kota lain, Kartagena Ibu kembali membawa Alejandro ke semua acara gereja Sesaat sebelum ulang tahunnya yang keempat, Alejandro punya permintaan khusus Ibu, saya ingin dibaptis, dia berkata Ibu berbicara dengan para pemimpin gereja Tidak, kata pendeta, dia masih terlalu muda Tetapi Alejandro terus memohon untuk dibaptis Dia ingin memberikan hatinya kepada Yesus Ibu kembali ke pendeta dan bersamanya untuk membaptis putranya Saya hanya akan membaptis Alejandro Jika Anda setuju untuk membesarkannya sebagai anak seorang Advent Kata pendeta itu Ibu berjanji dan demi kegembiraan Alejandro dia dibaptis Lalu dia mendapat ide lain Dia suka mendengarkan pengkotbah di gereja Dan dia juga ingin berkotbah tentang Yesus Ibu katanya Saya ingin menjadi seperti mereka Saya ingin menjadi pengkotbah anak-anak Ibu menemukan beberapa buku Cara mengejar orang tentang Alkitab Dan dia membacakannya untuk Alejandro Dia mulai berkotbah Suatu hari Alejandro mengumumkan bahwa dia berharap ibu dibaptis Kemudian dia ingin saudara laki-lakinya yang berusia 20 tahun Dan ayahnya dibaptis Apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Ibu, ayah, dan kakak laki-lakinya Semuanya akhirnya memberikan hati mereka kepada Yesus Alejandro sangat senang Kegikihannya membuahkan hasil Dia membawa seluruh keluarganya kepada Yesus Alejandro adalah misioner sejati Karena membawa seluruh keluarganya kepada Yesus Anak-anak Bagian dari persembahan sahabat ke-13 triulan ini Akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris lainnya Di Universitas Advent Colombia Di Tanah Air Alejandro Di Tanah Air Alejandro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!